Darmatiaksa Jadi pejabat-pejabat atau pejabat yang mengurusi persoalan agama siwa Kemudian ada Darmatiaksa Ringkasogatan Yaitu pejabat yang mengurusi persoalan para penganut agama Buddha Jadi meskipun di Majapahit ada tripaksa, ada tiga agama Tiga agama itu ternyata mungkin yang satunya adalah merupakan agama campuran antara siwa dan Buddha Nah karena kompleksnya persoalan keagamaan pada waktu itu Maka pejabat Darmatiaksa Ringkasaiwan itu dibantu oleh para pejabat yang disebut dengan Sang Pamget Jadi Sang Pamgetnya itu ada lima Itu Sang Pamget Tirwan Sang Pamget Kandamunghi Sang Pamget Manguri Sang Pamget Pamfatan Dan Sang Pamget Jambi Jadi ada lima ya Yaitu Tirwan Kandamunghi Manguri Pamgetan dan Jambi Mereka adalah para pejabat yang membantu tugas-tugas Darmatiaksa Ringkasaiwan Nah kemudian ada dua pembantu Yang Menyukseskan ini ya tugas dari Darmatiaksa Ringkasogatan Yaitu Kandangan Atuha dan Kandangan Rarei Jadi Kandangan Atuha adalah pejabat yang mengurusi Penganut agama Buddha Terutama yang golongan orang-orang tua Nah kemudian Kandangan Rarei adalah pejabat yang mengurusi Penganut Buddha yang masih kanak-kanak Jadi anak-anak dan orang tua Jadi ada yang mengurusi dua pejabat itu Nah kemudian di samping ada Itu ada Ya katakanlah golongan pemikirnya Yaitu Upapati Jadi Upapati ini adalah golongan pemikir atau jendekiawan Yang ada di dalam Persoalan Darmatiaksa Dan mereka berkedudukan sebagai bujangga Sebagai penulis Sebagai pemikir Sebagai jendekiawan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!